Akhir ini ada satu akun tiktok yang jadi perbincangan di semua media Berhasilannya pun gak main-main Sosok yang diusungnya berhasil menjadi pemimpin pilihan Ya kalau memang orang yang diusungnya bagus sih oke-oke aja Mereka berhenti jadi petani Siapa yang mau nanem padi, buah-buahan, sayur-sayuran Duh jadi celah buat impor buat para pemangku kebijakan Dan gagal suasembah dapangan Bahkan ada penelitian bahwa tiktok diisi oleh para pengguna sosial media Dengan IQ terendah Selamat datang kembali di sebagai podcast bareng gue Agan GG Video kali ini kita bakal ngebahas salah satu platform sosial media Yang mengancam keberlanjutan umat manusia Wah terlalu keterlaluan ya Terlalu keterlaluan Kita bakal ngebahas salah satu sosial media yang pasti kamu kenal Yaitu TikTok Apa yang pertama kali kamu ingat kalau denger kata tiktok ABG yang joget-joget Eh Tapi kalau sekarang gak cuma ABG yang joget-jogetnya ya Atau wajah tampan Bowo yang sempat direkomendasiin sama fansnya Buat bikin agama dan Tuhannya Bowo sendiri Wah ngaco-ngaco Ya dulu sih gue emang mandang si tiktok ini sebelah mata Gue langsung ingat kalau ini aplikasi yang berisi bocah-bocah alay Annoying dan caper-caper gitu Tapi lihat sekarang TikTok bisa disebut sebagai fenomenal Gimana enggak coba Sekarang siapa yang gak tau aplikasi tiktok ini Dan lihat aja hashtag for your page-nya di tiktok Artis-artis ternama nyemplung ke tiktok sekarang Kalau di kampus nongkrongnya dimana? Ya nongkrong Oh iya Dinda pasti jarang nongkrong ya Banyak tugas dari dosen Dinda kalau di kampus duduk kok gak nongkrong? Ampun deh Semenyak diluncurkan oleh perusahaan Cina Yaitu Beat Dance di tahun 2016 lalu Tiktok udah dipandang negatif oleh banyak netizen Hal ini dikarenakan konten-kontennya yang gak jelas di saat itu Dan di 2018 muncullah seorang Bowo Yang dikenal sebagai pelopor tiktok di Indonesia Konten joget dua jarinya Bowo viral Dan melambungkannya ke berbagai stasiun TV Dan diikuti cibiran netizen yang gak nerima bocah ingusan Yang pakai filter dan sempat meet and greet Dan dikerumunin para pemujaannya Nah akhir-akhir ini ada satu akun tiktok yang jadi perbincangan di semua media Ia adalah Setbor 86 Dan gengnya yang kompak joget saat si Spender ngasih saweran Akun Setbor 86 ini milik Bapak Gunawan Gundul-gundul tapi menawan Yang katanya dulunya seorang penjahit keliling Dan sekarang dikenal luas dengan konten joget bersama gengnya Gunawan dan gengnya ini bisa berisi sampai 10 orang saat live Dan memiliki 635 ribu pengikut dan 8,7 juta likes di tiktok Setiap hasil sawerannya di live streaming ini dibagi 20% buat Bapak Gunawan dan sisanya dibagikan buat gengnya Dengan modal HP, tripod, dan juga jaringan internet Gunawan bahkan bisa ngerenovasi rumahnya jadi dua lantai Dan juga katanya sampai bisa melunasi hutang-hutangnya yang selama ini dia cicil Kampung halaman Bapak Gunawan ini di Sukabumi Jawa Barat Juga ikut viral jadi bahan perbincangan Karena mereka kompak jadi konten kreator dan aktif live streaming di tiktok Hal ini menjadi viral di sosial media Karena diingat warga kampungnya Bapak Gunawan ini mayoritas adalah petani Dan kini beralih profesi jadi konten kreator dan mendapatkan penghasilan dari saweran live streamingnya Kebayang kalau petani-petani ini nyebarin tips and trik dapetin uang di tiktok ke petani seluruh Indonesia Dan mereka berhenti jadi petani Siapa yang mau nanem padi, buah-buahan, sayur-sayuran Duh jadi celah buat impor buat para pemangku kebijakan Dan gagal suasemba dapangan Di awal kehadiran tiktok ini memang diisi dengan video-video cewek joget-joget Dari situlah tiktok langsung dapat cap negatif sama netizen yang budiman Bertahun-tahun berlanjut isi tiktok mulai beragam Dari mulai tips and trik, berita, konten informatif, dan banyak konten lainnya Akan tetapi walaupun mulai berkualitas secara konten Tiktok tetap dicap sebagai sosial media dengan kasta terendah Bahkan ada penelitian bahwa tiktok diisi oleh para pengguna sosial media dengan IQ terendah Kenapa bisa gitu ya? Salah satu cara paling gampang buat nyebarin informasi-informasi yang tidak tahu kebenarannya Atau hoax ini memang paling gampang di tiktok Buktinya masih sangat banyak pengguna tiktok yang mempercayai konten-konten informasi yang tidak jelas asal-usulnya Sudah banyak terjadi dan salah satunya bencana alam di Garut yang memperlihatkan rumah hancur Tapi ternyata itu bukan di Garut Sudah menjadi rahasia umum kalau konten-konten di tiktok ini hasil re-upload dari berbagai sosial media Kayak Youtube, Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya Pengguna seperti ini ngedownload kontennya di Youtube, Facebook, atau sosial media lainnya Lalu di-edit dikit-dikit, dipotong-potong, lalu di-re-upload di tiktok Dan banyak yang muncul di FVP Padahal banyak juga konten kreator tiktok yang original bikin video sendiri Tanpa ngambil video dari akun yang lain Di tiktok kita bisa menghasilkan uang lewat live streaming Tapi apadah ya, buat orang-orang yang gak punya daya tarik tersendiri Ini bisa jadi ngelakuin hal-hal yang aneh Mulai dari mandi lumpur, nyegat truk lah Atau naik odong-odong depan minimarket Sampai akhir-akhir ini Para penjaga minimarket itu secara sengaja bikin tulisan Khusus dipakai anak-anak Karena takut dipakai orang-orang dewasa Dinaikin, lalu dibikin konten buat di tiktok Dan banyak hal aneh lainnya Asal para penonton, si Vue, atau si Spender Ngasih sejumlah uang Dan si konten kreatornya Atau si host life-nya Melakukan apapun Hal ini ngeliatin banyak orang aneh Yang melakukan hal aneh pula Saking susahnya nyari duit di negeri Konoha ini Seperti yang gue bilang tadi Tiktok memang identik dengan cewek joget-joget Gak jelas Memperlihatkan kemolekan tubuhnya Dan akhirnya dipandang negatif sama si netizen Dan membuat sebagian orang Beranggapan bahwa tiktok diisi oleh Para penggunanya yang berIQ rendah Walaupun Nyatanya Banyak konten-konten menarik Atau konten-konten informatif Di tiktok juga Selain hal-hal itu Ada yang lebih berbahaya dari tiktok ini Adalah Algoritma Yang akhirnya diikutin youtube dengan short-nya Instagram dengan reels-nya Dan facebook juga ada Fitur video pendeknya Algoritma itu urutan langkah-langkah Yang sistematis Yang logis Untuk menghasilkan output tertentu Kalau dulu Algoritma sosial media dulu Searching dulu Follow dulu Baru Kita bisa dapetin konten-kontennya Tapi Algoritma tiktok Merubah segalanya TikTok bisa menyuguhkan Konten-konten menarik Dengan hashtag FYP-nya Atau YP tiktok ini bisa Merangsang dopamin kita Lebih cepat Apa itu dopamin? Dopamin juga dikenal sebagai Hormon bahagia Karena berperan dalam meningkatkan Suasana hati Dan perasaan senang Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Patrick Porter Seorang pakar otak manusia Yang telah meneliti otak manusia Selama 30 tahun Dan dia juga yang membuat istilah TikTok brain Jadi katanya Saat kamu Terus menerus scroll tiktok Dopamin di otak Dilepaskan beriringan Dengan jempol kamu Yang men-scroll TikTok Dengan konten-konten video pendeknya Dan bisa membuat kita senang Hal ini bisa membuat kita Kecanduan Karena pada dasarnya Manusia disetting Cenderung suka dengan Hal yang disenanginya Makanya mungkin kita Sering spontan Kalau lagi gabut Buka handphone Buka tiktok Scroll-scroll Lalu nemuin hal yang kita senangin Hal itu menjadi kebiasaan Lalu otak merekam Hal itu menjadi sebuah kesenangan Dan menjadi kecanduan Yang lebih bahayanya Format video pendek TikTok ini Bisa menyenangkan kita Dalam waktu yang sangat singkat Dengan waktu hanya sekitar 1 menit Kita sudah bisa mendapatkan Hal yang bisa menyenangkan Ini bisa berpengaruh Dengan fokus kita Yang biasanya bisa fokus 15 atau sampai 30 menit Karena kita terbiasa dengan Menemukan hal yang menyenangkan Dalam waktu singkat Kurang dari 5 menit Kita jadi gelisah Kalau harus Diberi fokus Dalam waktu yang lama Coba sekarang Sudah berapa kali Kamu scroll Cari video lain Atau komen-komen Yang kamu kira bisa Bikin kamu senang Tapi tenang Banyak cara Untuk mengembalikan Fokus kita Selain mengurangi Jam penggunaan gadget Atau handphone Ada meditasi Yang kelihatannya Nggak ngapa-ngapain Padahal Hal itu bisa Ngembalikan Atau ningkatin Fokus kamu Gue sendiri bukan Haters Atau penggemar TikTok Tapi selalu aja Ada yang Menarik Kalau setiap Scroll TikTok Kalau dilihat Dari demografi Usernya TikTok Terlihat didominasi Oleh Gen Z Dan Millenials Dimana Kalau ngomongin Tentang ekspresi diri Mengekspresikan diri Mereka Sudah jelas Rajanya Fenomen alanya TikTok pun Berkat Gen Z Dan Millenial Yang Seringkali Mengekspos Ekspresi-ekspresi dirinya Tapi sekarang Mulai dari Anak sekolah Anak kuliah Pekerja kantoran Sampai ibu-ibu Dan bapak-bapak Mainin TikTok Bahkan gak sedikit Karyawan-karyawan Perusahaan besar Sampai ibu-ibu PNS pun Ikut Joget-joget Di TikTok Tapi sebenarnya Sebesar apa TikTok ini Walaupun sekilas Menurut gue Ini kayak Ngelampiasin Hasrat Para penggunanya aja Tapi kenapa TikTok bisa melambung Seperti sekarang ini Yang pertama Bikin konten di TikTok Itu gak usah Susah-susah Gak perlu Skill editing yang wah Cuman Ngeoptimalin filter Yang ada di TikTok Itu udah bisa Jadi modal utama Buat kamu Bisa konten di TikTok Yang kedua Yang tadi gue bilang Efeknya Preset lagunya Udah cakep-cakep Kalau bikin konten Kayak di Youtube Di Instagram Dengan device yang Proper Editing yang wah Itu gak semua orang bisa Tapi di TikTok Semuanya udah ada Ketiga Ketiga Komunitas di TikTok Ini agresif banget Militan banget Gak agresif gimana Tiap hari ada Aja konten yang Menarik Dan juga trending Yang keempat Aplikasi berkembang Bersama Dengan para penggunanya Apapun yang viral Apapun yang trending Pasti ada aja di TikTok Preset lagunya Mulai dari dulu Cula metan Mat Sekarang sebotol minuman Dan lagu yang lainnya Yang kelima Karena traffic Udah padat banget Udah tinggi banget Sekarang mulailah Banyak brand-brand besar Yang mulai Ngiklan di TikTok Selama target Pasarnya Sesuai dengan brand mereka Atau dengan produk mereka Walaupun memang Ngiklan di TikTok Gak murah Tapi mulai banyak Brand-brand besar Ngiklan di TikTok Dan per Juli 2024 Kemarin Indonesia Berhasil menduduki Kelas semen pertama Pengguna terbanyak TikTok di dunia Dengan jumlah 157,6 juta Pengguna Di Indonesia Diikuti Amerika Serikat Dengan jumlah 120,5 juta Pengguna Yang dari tahun kemarin Amerika Serikat ini Udah punya wacana Buat ngeblokir TikTok di negaranya Karena katanya Amerika Serikat Menuduh TikTok Membahayakan Keamanan nasionalnya Hal ini juga sama Dengan Indonesia Yang tahun kemarin Sempat Memberhentikan Mendadak TikTok shopnya Tapi Beberapa bulan kemudian TikTok shop Kembali Beroperasi Seperti biasa Hal ini terjadi Karena TikTok Secara resmi Membeli 75% Pembelian saham Tokopedia Tokopedia Bukan goto Karena Tokopedia Berada di bawah goto Dan katanya Banyak kejanggalan Di proses pembelian Tokopedia Oleh TikTok ini Dan akhirnya TikTok shop Bisa kembali Beroperasional Di Indonesia Walaupun katanya Si TikTok ini Belum resmi Mengantongi izin Marketplace Di Indonesia Tapi Kementerian Perindustrian Dan perdagangan Memberikan Kelonggaran Untuk TikTok Ya Tahu sendiri lah ya Kalau mau longgar Di negara ini Harus ngapain Setau gue Akun di TikTok Dengan follower No pun Bisa dapat View Ratusan Tribuan Bahkan jutaan Ini kelihatan Sebegitu mudahnya Konten Terdistribusikan Di TikTok Yang Menurut gue TikTok mungkin Lebih cocok Jadi konten Distributor Ketimbang Jadi sosial media Tapi Yang bahayanya Hal ini Disalahgunakan Untuk Kepentingannya Sendiri Dan terbukti Banyak kampanye Pemilihan Pemilihan Kepemimpinan Yang sukses Di TikTok Keberhasilannya Pun gak main-main Sosok Yang diusungnya Berhasil Menjadi Pemimpin Pilihan Ya Kalau memang Orang yang diusungnya Bagus sih Oke-oke aja Tapi kalau udah Black campaign Jelek-jelekin Orang Biar dia Kelihatan Bagus Ketimbang Pesaingnya Belum lagi Ditambah Akun Buzzer Yang komen Dan like-nya Ratusan ribuan Dan berakhir Di persepsi Orang-orang Awam Yang berada Di garis Kemodohan Dan menyatakan Hal itu adalah Suatu Kebenaran Ya mungkin Karena kita ada Dimana Di era Yang banyak Like Yang benar Yang dipuja Yang benar Tapi let's go Mulai dari kita sendiri Coba kita sharing Sebelum sharing Kita cari Dimana kontennya berasal Siapa konten kreatornya Benar gak sih Kontennya itu Kita sama sekali Gak punya masalah Sama seleb tiktok Atau tiktokers Mudah-mudahan Cara cari duit Cepet lewat tiktok Itu bisa jadi Buat Jembatan mereka Dan nantinya Punya karir Yang lebih Punya makna Punya arti Buat circle-nya Ya ketimbang joget-joget Atau konten Absurd lainnya Dan nanti Kalau udah banyak duit Kan bisa Bikin bisnis proper Dan bisa Ngasih sesuatu Yang lebih berarti Buat Teman-teman Di lingkungannya Dan yang penting Berkaryalah Dengan jujur Dan hasilnya Gak bakal bohong Segitu dulu deh Buat tiktok Dan kisahnya Selamat merenungi Apa yang Kamu pikirkan Jangan lupa subscribe Channel Gemar Universe Dan Share like Comment videonya Dan kalau ada Kasus yang pengen Kita bahas disini Tulis di kolom Komentar Gue Agan Gege pamit Terima kasih Jadi celah Buat ngimpor Gagal Suwanda Suwanda Akhir-akhir ini Ada satu akun Yang jadi Perbincangan Di dunia Dan akhirat Pengguna seperti itu Eh seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya